Intro Minta manusia bimung dengan keadaannya Minta yang diminta itu dengan segala cara Kadang sadar kadang enggak bikin jadi sengsara Mau bagus jari hancur malah awut-awutan Minta diberi hati Minta diberi jantung Minta diberi harta Minta yang lebih-lebih beribadah Ayo jangan banyak alasan Ayo solat yo Sebelum disolatkan Beribadah yo Jangan banyak alasan Ayo solat yo Sebelum disolatkan Beribadah yo Jangan banyak alasan Ayo solat yo Sebelum disolatkan Beribadah yo Jangan banyak alasan Ayo solat yo Sebelum disolatkan Beribadah yo Jangan banyak alasan Ayo solat yo Sebelum disolatkan Yo Yo Jangan banyak alasan Yos mau ke Mekah Begiatannya Gue bercanda Dia sih gitu Pamit mau ke Mekah Kayak mau ke supermarket Nyantai banget Udah mati rasa dia sama kita Oh Oh Kalau gue tabukin Pala lo atu-atu Baru diem kali ya Terus abang Ngabisin waktu Di salah satu Belahan bumi Yang mulia Masjidil Haram Si Azam lagi Musahain keberangkatan gue Gak tau bagaimana caranya Haji Barong Dia memasuk surga sendirian Oh gitu Lo nih berdua Belum pernah ngerasain Kerinduan terhadap Allah Kayak yang gue rasain sekarang Lo masih jauh Masalahnya bang Saya Barong sama Juki tuh Mesti gimana Ya lo betiga kan Bisa ngurus musolah Ngurusin taman Ngurus Jenazah Dan pemotongan hewan Buat kepentingan umat Belum lagi nanti Kalau si Bahama Azam Jadi buka bait lo Malwatamwil Lo betiga makin sibuk Semua yang gue tau Gue udah kasih Tugas gue selesai Nah cuman pesen gue satu Lo betiga Mesti saling bantu Lo betiga udah ngejalanin Waktu lo Bersama-sama Berjuang dalam keadaan Susah dan senang Jadi jangan biarin Ada temen susah sendiri Jangan biarin juga Diri lo senang sendiri Tanpa mikirin temen Nah apa lo Juk Migren Gue kepikiran mak Harusnya gue sadar Kalau selama ini Mak emang gak pengen hidup Bareng Juki Gue nya aja yang kegeran Bahkan gue udah haji sekarang Mungkin mak gak akan peduli Tapi udahlah Gue lagi pengen sendiri dulu Hati Juki Kalau gue cuman temen Pemak tau Kalau pak jalanin Nanya kayak gitu Pantes Udah 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 Terima aja Apa adenya Eh Makan Aneh Niat orang demen banget Makan sendirian Sama Gue juga aneh Melihat orang Mau ke surga sendirian Makan Kenal bang Berasa bawa kabah Gue bawa pohon nape Bawa pohon jengko bang Makan 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 Tapi Makan 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 Tertip 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 Ada yang kurang so Alhamdulillah semuanya masih utuh Tapi tetap kita harus larikan investasi kita Ke tempat lain yang lebih aman Ini demi masa depan kita di akhirat nanti Di hadapan Allah Awak tak ingin menghadap Allah Dalam keadaan belum haji Mari kita usahakan hidup ini selesai Dengan kesempurnaan Islam kita Tapi kan gak perlu gawel Banyak cakap oh din Kayak mama kehilangan pisau dapur loh Pindah tempat kemana ya Sarapan udah Tinggal mencari nasi Hei Si Asrul dan Urin pun punya kuburan macam ini Serupa tapi tak sabar Tak ada salahnya lah kalau awak tengok Dan awak bagi sedikit rejeki yang awak punya Hei Hei So Kayaknya disini aman nih Ya Ini kan jalan setapak nih din Banyak orang berkeliaran disini Lain kali jangan minta kelapa pak Gak enak bawanya Maunya sih duit Tapi kan orang itu gak punya selain ini Ngapain lu orang golput itu Hah Bawa apaan tuh Gerak-geriknya sangat mencurigakan Ayo kita ikuti Jangan-jangan itu bungkusan kepala orang Insyaallah kalau disini Aman nih din Terus Ini kan tempat kita motong burung Ya burung liar yang buat makan istri Anak-anak awak itu kan din Itu dia maksud gua Dulu kita berjuang disini Buat ngasih napkah keluarga Sekarang kita tanam tabungan kita disini juga Buat pergi haji Subhanallah Betul din Merinding awak dengarnya Oke Kalau gitu disini aja Sebentar din Baca bismillah dulu Bismillahirrohmanirrohim Kok semakin deg-degan ya Jangan-jangan Betul kepala orang pak Tim Bukan bukan Tadi pagi saya masih sempet lihat Pak Jalal Lantas Kepala siapa dok Din Mari kita masukin sama-sama Kenapa Lo gak kuat sendirian Kemekah kita bersama Kesurga pun kita bergandengan Makin sayang awal sama kau serul Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Bah Sudah pindah bang rupanya mereka Ya sudah lah Bukan rezeki kau kawan Nabung itu mestinya di bank Bukan di dalam tanah Kayak harta karuna aja Ya tapi tabungan kami belum cukup untuk buka rekening pak Simpan di bawah kasur dong Alah Pasti bakal kepake buat beli beras pak Gak ngerti saya cara berpikir sampeyan Kim Menurut sampeyan gimana? Ya sama pak Saya juga gak ngerti Maksud saya Apa keputusan kita Tentang tabungan ONH nya Udin dan Bang Asrul Ya biarin aja mereka nabung pak Udin dia Ceroboh sekali kamu Kim Masa kita membiarkan Mereka memanfaatkan fasilitas negara Begitu saja Ini tanah negara Pakai pajak dong Pajak Belian sekali idemu Kim Tanah dan seisinya Dikelola oleh negara Dalam skup yang lebih kecil Dikelola oleh RW Kalau keberatan bayar pajak Ya silahkan nabung di tempat lain Ah Acak lima ribu Apa artinya buat bendara seperti kamu Kim? Cuman menemani inkas aja pak Mending buat sarapan aja Astagfirullah Pak Iyos Maaf pak Maaf Kok bisa sama dengan ide saya Buat sarapan saja Ada yang ngembat kelapa kita pak Mungkin ini teguran langsung dari Allah Walah Jangan bawa-bawa Allah Jadikah aku tengkok saya Tidakim Ini uangnya masukkan kas Terus saja Terus sarapan kita gimana? Ya minta sama istrimu Kok gimana? Ya Mau dapat duit saja Susah banget Buat bus Berkurang lima ribu tabungan kita suruh lah Astagfirullah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Lima puluh ribu Iya bang Lima ribu Din Bukan lima puluh Buat orang mesin kayak kita Duit lima ribu sama gedenya dengan lima puluh ribu Suruh Bisa dirampas pak RW bang Tiga banget tuh orang Zolim 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 Jadi pak RW ngerampas duit lu Din Duit lu yang lu tabung buat naik haji Iya bang Astagfirullahaladzim Kata pak RW Memut pak jaden Bukan merampas Tapi gue gak rela ngasihnya suruh Jadi sama aja dirampas Astagfirullahaladzim Bang Jangan keras-keras tau Sakit Bang Kenye Lu ngomong yang bener Lu udah tau gue bakalan membayar lu Tapi lu jangan pake fitah orang lain Yang sebenernya gimana nih Bang Kalau kami memang harus membayar pajak Insyaallah kami akan membayar Nah Tapi masalah Tabungan yang kami tanam di tanah itu Awak pun belum pernah tau Ada aturan macam begitu Nah Kami minta ini sama abang Minta nih bang Minta Abang bicaralah sama pak RW itu Lu nyuruh gue Allah yang nyuruh Supaya abang bisa membela kaum teraniaya Melalui kaum ini Kalau pengen ku halat sih Jangan pikirin kita bang Lo panggil pak RW Kemari Secepatnya Iya Dia itu kan pejabat RW Bang Masa dia yang dipanggil kesini Eh Gue ini pejabat musholah Merangkap rakyat Kalau dia yang gak mau Kalau gak gak mau Mesti pejabat musholah Merangkap rakyat yang mendatangi pemimpinnya Urusan bakal tambah berat Sebab Yang namanya rakyat Itu adalah Majikan pejabat Pejabat pelayanan rakyat Paham Iya bang Paham Lu udah pada makan belum? Belan bang Belan Mumpung lu belum pada makan Buruan panggilin RW disini Secepatnya Sekali-sekali menolongin Sama miskin ya Ya begitulah dunia Den Den Jangan dengerin Kamu Mama sendiri gak tahu Gimana kejadiannya Sampai muncul Kak Lila Di tengah hubungan ayah dan Azam Azam harus segera ngelamar ayah Mumpung masalah dengan Kak Lila Belum terlalu besar Kalau ditundak lagi Bakal muncul orang keempat Jangan deh Cepet 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 Sabar 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 Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada tamu tuh pak Bang lewat Ustadz Eh bang Afifi Ustadz Saya mau ngadu nih Saya diculimin sama Pak RW Diculimin gimana Sampai gemeteran gitu Kebetulan Saya belum makan Mama Mama Apa ngajak bang Afifi makan nih Iya iya udah rumah siapin kok Mari pak Mari pak Mari pak Ayo pak Mari pak Silahkan silahkan Tak ada nyasanya ya Makasih bu Ustadz Kamu ngikut makan Kan mama puasa Silahkan 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 Pak RW Pak RW mintanya maksa Maksa sih enggak Tapi mestinya dia tahu dong Pohon kelapa saya ada berapa sih Cuma cukup buat kebutuhan sendiri Eh dia mesti minta juga Kalau kelapa saya banyak sih Silahkan aja Emang Pak RW gak tahu Kalau abang mertuanya Udin Hansib Astagfirullah Adin Saya sendiri lupa punya mantu si Udin Hansib Jarang nongol situ anak Biarin deh Biar Udin aja yang ngurusin Enggak usah Enggak usah bang Biar saya aja Sebagai Ustadz Saya juga perlu sedikit ngasih pengarahan Buat pengurus RW Iya pak Ustadz Terima kasih banyak Terima kasih juga buat ikan masnya Makasih juga udah mau nemenin saya makan Jadi tamu di rumah saya Sama-sama Pak Ustadz Mah Kok mama betah sih hidup pas-pasan sama papa Kalau begini terus Kita bakal singorbanin kepentingan pribadi buat orang lain Asal ada papa sih mama kuat-kuat aja Kalau ditambahin orang lain Mungkin mama bakal lebih kuat Pembantu ma Pembantu Bukan istri baru Ih Siapa lagi yang bilang istri baru Maksud mama juga pembantu kok Tapi Kenapa mama cemberut tadi Ya iyalah Kita mau bayar pembantu pake apa Sekarang mama mau nanya Papa pengen istri baru ya Ih GER Tiap hari ngeliat mama aja Kayak ketemu istri baru Udahlah Masa-masa-masa kasih tau aja Kalilah Kalau kita mau menikah Kenapa sih Siam Kira-kira gimana ya reaksi Kalilah Dia kan cinta banget sama kamu Kita lihat nanti aja Giginya masih sakit Iya Ya itulah konsekuensinya pake behal Mau cantik aja kau nyiksa diri Kalau aku gak cantik Kamu mana mau sama aku Kalau aku gak ganteng Kamu udah pacaran sama orang lain Kalau kamu gak metak ranjang Kalilah gak akan jadi masalah kita Seam Kira-kira Kalilah akan sakit gak ya Terus sayang banget sama dia Ya kita kasih tau ya Sati-hati Kamu telepon dulu deh Semangat banget Kamu telepon Kamu kenapa Aku deg-degan ya Mana C Kok gak dalam nama Kalilah sih Sem C Kok di C Di K dong Ai Kalilah K Di K Enggak Aku pikir kamu nulisnya pake C Cinta Benyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai Halo Cinta Kita makan di luar ya bertiga Sama Azam Ayo Boleh-boleh Makan dimana Ada deh Bentar lagi gue jemput ya Iya-iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Bang Ayah ngajak Kalilah makan di luar bertiga Wah Gue lagi males keluar Sama Azam Aduh Gimana nih Yaudah Cuman makan doang Apa susahnya sih Lo tinggal pesen makanan Sebanyak-banyaknya Abisin deh Kayaknya Kayaknya Mereka mau ngomongin sesuatu deh bang Kira-kira apa ya Mungkin masalah lo bertiga Kal Lo Ayah mazam Biar cepet beres Udah berangkat-berangkat deh Nggak usah takut Bismillah Ayo berangkat Ini buah apa sih Dari tadi nggak enak banget Kamu ganti parfum ya Bau itu Aku yang masang Astaga Ini kan mobil perang Ayah ngapain Kalo pake min peluangi Segala Enggak-enggak aja Bunyeng nggak enak lagi Mau dibuang Ayah Aku berani membuang apapun yang kamu nggak suka Walaupun itu bagian dari perasaanku Kamu sendiri berani nggak membuang apa yang sama-sama kita nggak suka Berani? Jadi kalian akan diusir dari kampung sini Kalo kalian tetap miskin Maksudnya kalo nggak mau menerima bantuan dari tetangga Suruh lah suruh Susah kali bekawan namasih bengak satu itu Sudah miskin sombong pula Kau sendirilah kelakuan temanmu itu Eh Baha Kamu jadi bikin usaha apa disini? Ya Baha ikuti aja lah pak kata si Azam itu Baitul Malwat Tamwil Nah Si Azrul itu bisa mendapatkan moda Dan pinjaman lainnya dari situ Kamu sakit? Enggak kak Enggak kena-kena apa kok Karena minum? Iya Baha Aku ini bukan orang bodoh Kamu sakit apa? Rusak suruh leverku kak Eh Tapi kakak jangan bilang sama siapa-siapa ya kak Masuk si bengak satu itu Beri wabah yuk Jangan banyak alasan yuk Bu Silahkan airnya Buat nyiram Oh iya iya Terima kasih Sama-sama bu Heran gua Udah mati lama Masih disiarahin terus Itu tandanya dia setia sama suami Ngomongan lu gak ngenakin ya Rung? Haji Baru mana pernah sih nyenangin temen Gua ngomong apa adanya berdasarkan apa yang gua liat Lu liat kerudungnya Merah Itu tandanya cinta Tau cinta sama siapa ya? Udah udah dong Mas Marno Marni mau pamitan Marni Harus menempuh hidup baru dengan suami baru mas Mak Insya Allah Dia laki-laki yang baik Dan alhamdulillah Dia sudah naik haji Marni Mas Marno Eh Bang Chelsea Kau ini yang bilang kamu ada disini Yaudah Bang Chelsea Ditemenin Haji Barong Haji Juki Langsung kesini Bang Chelsea udah denger semuanya tadi Alhamdulillah Kalau kamu sekarang udah mantep Kapan lamarannya? Minggu depan Bang Minggu depan? Gak kecepetan Yaudah gak apa-apa Lebih cepet lebih baik Awas loh Jangan sampai gak dateng ya Bang Insya Allah Marni Insya Allah Masa yang lamar gak dateng sih Anu Bang Maksud Marni Yang lamar itu Orang lain Apa? Iya betul Marni gak bohong Orang udah janjian kok Marni kan udah janji mau nerima abang lagi Bang Chelsea Marni Bukan abang yang lain Ya abis gimana dong Bang Keluarga Marni udah nyiapin acaranya untuk minggu depan Alhamdulillah Awas Jangan lupi du Emangnya orang itu lebih ganteng daripada Chelsea Ya Iya sih Ganteng dan sudah haji Tapi saya yakin Kalau soal ilmu agama Masih jagoan Chelsea Kita kan anak-anakmu sholah Ya mau ngelamar saya ini ustad Ustad muda Tapi Marni dan Chelsea kan sama-sama cinta Saya percaya Cinta gak harus memiliki Alah Itu kan cuma kata novel Apa untungnya saling mencinta tapi gak saling memiliki Abisin waktu aja Malahan Itu bisa jadi bentuk pengkhianatan terhadap suami Karena masih mencintai lelaki lain Kalau gitu Marni gak akan mencintai Bang Chelsea lagi Kalau gitu biarin aja Chelsea jadian sama Sama Sela Siapa? Sela Sela Chelsea Sela Cocok kok Sama-sama nama Barat Gimana saya gak sakit Bang Bertahun-tahun saya nungguin Marni Biar bisa balik lagi sama dia Sekarang semuanya percuma Ya Allah Kenapa dia mau kawin sama orang itu? Ya Karena ada yang lamar Ya terus apa artinya kesetiaan saya selama ini Bang? Ya gak ada artinya Ente sih waktu itu kelamaan di penjara Mas Beneran ente cinta sama Bu Marni Ya masa bohong sih Bang? Gila apa? Kalau gitu mohon maaf sebelumnya nih Mas Bu Marni tadi belum bayar air buat nyiram kuburan Kebetulan saya yang ngambilin Hah? Bilang sama Ustaz Ferry Saya dan pengurus RW yang lain Sedang inspeksi kondisi warga Insya Allah minggu depan Kami bertiga Soan ke rumahnya Tapi Pak Ustaz minta sekarang Katanya penting Sudah Bilang aja gitu Bawel kamu Lihat mata saya Mesti ada yang mengadukan kita pada Ustaz Ferry Untuk sementara Kita hindari wilayah-wilayah yang dilalui uru agama itu Sampai keadaan aman Menghilang kemana lah si trio kuek-kuek itu Din Tampaknya mereka itu udah merasa kalau dicari-cari sama Bang Jack Harus ketemu sebelum Gila Mertua gue dipalak juga Iya Tapi istirahat dululah sebentar Masalah ini harus cepat diberas ya Siro Jangan buang waktu Kau udah makan belum? Belum Kau udah duit gak buat makan Din? Enggak Ya makanya kita istirahat dululah Hemat tenaga Oke? Tapi istirahat Kalau bangun tidur biasanya tambah lapar Yaudah lah Kalau gitu kita duduk aja Din Awas Jangan sampai tertidur Ya Allah Tenang aja kau Emangnya lo belum pernah jalan bertiga? Yang ini masalahnya kan beda Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Akhirnya Yang ditunggu dateng juga Silahkan silahkan Maksudnya apa Barjek? Eh tadi Saya minta tolong Masya Udin dan Masya Asrul Buat nyari antung bertiga Supaya datang kesini Tapi kita gak ketemu Udin tuh Kita kesini mau Mau nonton sholat Subhanallah Itu artinya Allah yang nuntun antung bertiga kesini Nah sekarang Silahkan sholat dulu Nanti saya kesan Silahkan 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 Sholat 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 Ada apa ya? Saya kok jadi deg-degan ini Sudah sholat aja Kita minta tunjuk Jangan lupa doa Jangan lupa doa Zam Aku kok jadi gak tegain Lihat muka Kalilah Kok sama aku kamu tega? Kamu emang harus ditegain Kok inget ya? Sesuai rencana awal Kita ajak dia pergi Terus ngomong di luar Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Aroma ini bang Aroma embun pagi Sabis subuh Dan aroma ini juga Aroma yang mengingatkan Seorang anak akan pelukan ibunya Ini Ini bohun luar biasa bang Ay kalau cari pewangi mobil Ini kayak begini Ay Ini saya suka banget Bener-bener suka Abang suka Ini bukan pewangi mobil Zab Terus? Ini parfumnya Kalilah Cukup deh ya ngomongin parfumnya Sekarang kita ngomongin yang penting-penting aja Di sini Loh ay katanya kita Please deh Kal Bang Jack Kita berdua kesini mau kasih kabar Insya Allah Ayah dan Azam Akan menikah Alhamdulillah Akhirnya jadi juga ya Kapan acaranya? In-in-in-in-sya Allah In-in-in-sya Allah Akan menikah Akan menikah Akan menikah